Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bahkan kemasan juga ada ya pada dia Iya bahkan juga memang untuk pertanian yang memang sangat subur untuk daerah di Indonesia Panto ya Dan sangat banyak sekali beraneka macam mesin yang akan kita sajikan untuk para pengusaha yang baru mau memulai usahanya atau yang mau mengembangkan usahanya Panto ya Betul sekali Oke Bumirsa kali ini kita akan menampilkan mesin-mesin unggulan yang khususnya kita akan mempraktekan paket unggulan Pak Dari mesin maksindo yang dimana untuk para pemirsa di rumah khususnya usaha di mall ya pada dia itu membutuhkan mesin-mesin Nah sekarang kita akan memperlakukan mesin paket ayam goreng Pak atau lauk cepat saji Pak Ya betul sekali jadi untuk pemirsa yang mau melakukan usaha ayam goreng itu untuk khususnya di mall ya Panto ya Kita akan sajikan kali ini mesin paketnya karena menggunakan listrik ya Panto ya Jadi untuk anda yang mau berusaha untuk membuka usaha atau yang mau mengembangkan usahanya kita akan tampilkan untuk sajian kali ini Panto ya Ya mungkin pemirsa penasaran nih Panto pasti ya Kita akan langsung saja Panto kita akan buat ayam goreng crispy ya Panto ya Oke Bisa dibantu ambil bahannya Panto Oke boleh Mirsa kali ini kita sudah siapkan mesin marinasi ya Ini fungsinya untuk mengaduk ayam dan bumbunya itu meresap menjadi satu Sehingga untuk rasanya itu ketika ayamnya digigit itu akan jauh lebih terasa bumbunya ya Jadi setelah nanti kita proses pengadukan ayam disini di mesin ini lalu kita aduk dengan tepungnya kemudian baru kita lakukan penggorengan dengan diprayer Setelah itu nanti akan kita lakukan proses pengemasan dari ayam tersebut Oke sudah ya Panto Nah ini pemirsa contoh dari ayam yang sudah kita beri bumbu ya sebelumnya tapi kita belum campur nih Pak Deddy Nah dengan adanya mesin marinasi ini kita bisa mencampur dengan merata sekaligus untuk meresapkan bumbu-bumbu agar lebih meresap masuk ke dalam daging Pak Deddy Ya pastinya Jadi saat dimakan juga bumbunya lebih kerasa Panto ya Betul sekali Oke Kita akan coba langsung praktek saja Panto ya Oke boleh Mesinnya mesin marinasi Seperti ini pemirsa ya Untuk kapasitas dari tabung ini Pak Deddy ya Oke pemirsa saya lihat ini 20 kilo ya sekali masuk ya khususnya untuk daging ya Untuk daging oke Untuk kuatnya sendiri Pak Anto Untuk kuatnya sendiri 300 watt tadi 300 watt ya Oke berarti penggunanya seperti ini Panto ya Jadi pemirsa untuk ayam yang sudah kita berikan bumbu ya Panto ya ini bisa dimasukkan disini agar proses bumbunya itu lebih meresap ke dalam daging ya Panto ya Karena memang kalau misalnya kita aduk hanya dengan tangan itu wah sangat berat sekali pastinya Dengan ini sangat-sangat simpel terutama untuk pemirsa yang memang industri dalam skala besar ya Panto ya Harus ngaduk lebih cepat lagi Ya Oke bisa dikeluakan Pak Deddy Boleh Ya pemirsa ini kita sudah sediakan ayamnya ya yang sudah kita berikan bumbu Kita akan proses aduk di mesin ini Ya Ini sudah kita kasih bumbu dan kita potong-potong tadi Panto ya Betul Nah kita masukkan semua bumbu sep Ya Nah ini masih banyak yang belum meresap ya Panto ya Ya Karena memang baru hanya diberikan bumbu saja ya Ya Nanti setelah masuk dari sini Pastikan bumbunya Bumbunya masuk ke dalam daging ayamnya Ya Nah sekarang Kita tutup Ini juga sangat mudah Tinggal ditekan seperti ini Sumpah beres Dan ini tidak bocor ya Panto ya Ya tidak bocor Ya pastinya Karena memang dilengkapi dengan sil karet disini tadi ya Nah Bisa Ini sekarang kita tekan ya Tombol startnya ya Nah Proses penanggupannya jadi Sekitar 5 sampai 10 minit Bisa Jadi Kita bisa Sambil menungguri Kita bisa menyiapkan buku-buku yang lain Bisa Ya Oke Kita sediakan bumbu yang lain Panto ya Ya Oke Setelah Ayam ini dimarinasi Diaduk seperti ini Nanti Kita akan siapkan Bumbunya Untuk dijadikan crispy Yang nantinya Akan kita goreng Menggunakan Alat deep fryer ini Pemirsa ya Oke Nah ini kita juga sudah Sediakan Alat deep fryer ini Ini menggunakan listrik Jadi cocok sekali untuk Pemirsa yang memang ingin Mau buka usaha Atau mengembangkan usahanya Yang sudah berjalan di mal ya Pemirsa ya Atau di tempat-tempat yang memang Lebih mudah itu untuk Digunakan dengan menggunakan listrik Karena memang Dari toko mesin Maxindo sendiri pun Ini menyediakan Alat deep fryer ini Menggunakan Ada yang menggunakan listrik Dan ada yang menggunakan gas Jadi tinggal Tergantung pemirsa Sesuai kebutuhan Di usaha Pemirsa Nah ini Kita ada tepung celupnya Yang kalian lihat Oke Pemirsa bisa lihat Ini adonannya Tepung celupnya ya Nah pemirsa Sepertinya ini sudah 10 menit nih ya Pak Anto Bisa dibantu Pak Anto Oke pemirsa Ini sudah berlalu 10 menit ya Kita akan coba lihat Nah Nah pastikan untuk Posisi topnya itu Untuk tutupnya di atas ya Panto ya Oke walaupun nanti Akan dituang juga Panto ya Iya Ini kita bisa Seperti ini Seperti ini Seperti ini pemirsa Ya Sepertinya Ini Wah Hmm Harum sekali ya Bisa dilihatin dulu Panto Oke Ini ya pemirsa yang sudah Dicampur dengan buku ya Pastinya sangat merata Panto ya Nah ini juga memang sudah Mendapatkan basketnya ini ya Panto ya Jadi untuk proses Terus tuang dari daging yang ada di Tempat ini ya Iya Oke bisa dibantu tuang Panto Ini sudah pas Panto? Sudah pas Ini sudah tercampur dengan rata pungsa Sehingga berikutnya Tercampur dengan pung Iya Oke 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 habis pakai ini Ya cukup ya Hmm Arama bungunya juga sudah tercium ya Ini pemirsa ya hasilnya Untuk bungunya Lebih meresap ke dalam daging ya Panto ya Ya betul Seperti ini Ya kita juga akan siapkan Tepung cair ya Tepung cair dan tepung kering ya Panto ya Bisa diambilkan tepung keringnya Panto Oke Kita sudah mengakurkan cair ya Ya Nah ini pemirsa Kita juga sediakan Tepung keringnya Seperti ini Ya urutannya seperti apa Panto? Ayamnya kita akan masukkan ke tepung cair dulu ya Ketepung cair Setelah tepung cair Nanti kita kasih tepung keringnya Untuk kita bisa goreng menggunakan deep fryer Yang dimana maksimum disediakan sendiri untuk deep fryer pada D Ya Nah deep fryer ini Khusus untuk Anda yang ingin membuka usaha khususnya di mall-mall Karena peraturan di mall itu biasanya pada D ya Tidak boleh menggunakan api ya Jadi semuanya listrik Ya gitu Oke Kita langsung saja Panto ya Ya Oke Agar lebih bersih nih Panto Kita menggunakan celemek Panto ya Setuju sekali Menggunakan celemek dan sarung tangan Panto ya Nanti kita akan aduk Oke Panto ya Nah ini ya Pemirsa ya Iya Sama sarung tangannya Panto Oke Pemirsa karena kita bermain dengan tepung Kita menggunakan celemek terlebih dahulu Iya Wah keren kalau begini nih Ya Sarung tangannya Panto Oke Nah disini Kita simpan aja Oke Nah untuk mendapatkan mesin-mesin ini Pemirsa bisa dapatkan di toko mesin terdekat Ya Panto ya Kita bisa mengunjungi di websitenya di mana Panto? Di www.tokomesin.com Ya Oke kita lanjut saja Panto Ini minyaknya sudah panas belum nih Panto? Ya sudah panas Tadi 5 sen ini kurang lebih 100 derajat ya pada dia Ya Untuk kapasitasnya sendiri Panto? Ya untuk kapasitasnya itu 5 liter ya 5 liter minyak ya pada dia Ya Dan beradilan listrik itu kurang lebih 2800 watt ya Ya karena memang sangat cepat sekali untuk proses penggorengannya Panto ya Karena kan untuk proses yang continue harus sering Terus untuk agar si ayam goreng ininya Saat dimakan itu masih hangat Jadi proses penggorengannya itu biar lebih cepat ya Makanya untuk wattnya lebih tinggi ya Panto ya Ya betul Kita bisa coba langsung Panto Oke Nah Coba ya Itu kita celupkan dulu Di Pung Cairnya Tadi aruh ke cair ya Ya Nah biar kata Lalu Kita Aruh ke Pung keringnya pada di Nah bisa diaduh Setelah ini langsung masuk ke deep fryer Panto ya Tidak Tidak ya Oke Ya Wah Nampaknya pasti hasilnya sangat enak nih Panto ya 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 Oke Ini biar langsung biar cepat nih Panto ya Oke Ya Saat proses pencampuran Baiknya penirsa jangan Terlalu Menekan Si Dagingnya ya Ya Agar nanti hasilnya Bisa lebih Bagus Oke Ya Nah Dengar lagi Pung kerasa Nah Seperti ini ya Pung kerasa ya Agar Lebih rata Panto ya Ya Betul Cukup Cukup ya Panto ya Ini tidak kita langsung goreng Kita bisa diamkan Diamkan dulu ya Lagi 2-3 menit ya Panto ya Ya Berarti kita masih bisa lakukan proses penepungan lagi Panto ya Ya sekali Ya Pemirsa sambil menunggu ayam yang sudah kita tepungin ini Karena memang harus menunggu 2-3 menit Panto ya Ya Oke Pemirsa jangan kemana-mana Tetap di ide usaha toko mesin Paksindo Tetap di Nyaga TV Terima kasih telah menik Ya Terima kasih telah menik Terima kasih.